Halo, jumpa lagi sama Mas Buntel, yaitu tentang tutorial blogger buat teman-teman. Oke, kita akan lanjut materinya, yaitu tentang Composive View dan HTML View yang ada di halaman postingan artikelnya blogger, teman-teman. Oke, ini dia materinya. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut video ini, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, teman-teman. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, jangan lupa loncengnya dinyalakan, like, dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya ke materinya, yaitu tentang HTML View dan Composive View. Perbedaannya apa sih dan fungsinya apa? Oke, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah masuk ya ke halaman dashboard blogger. Teman-teman sudah login ke halaman dashboard blogger. Oke, kita langsung aja materinya, yaitu tentang Composive View dan HTML View di halaman postingan artikelnya blogger. Oke, ini dia materinya. Oke, teman-teman. Saya langsung aja ya, teman-teman. Langsung ke salah satu postingan saya. Ini saya buka dulu. Saya edit dulu ya, teman-teman. Oke, nah ini adalah salah satu postingan yang ada di blog saya, teman-teman. Nah, di sini paling pojok sini ada gambar pensil, teman-teman. Di pojok atas paling kiri itu ada gambar pensil. Nah, di sini ada HTML View dan Composive View. Nah, fungsinya ini apa sih, teman-teman? HTML View itu atau Composive View itu? Nah, teman-teman tinggal klik saja. Ini masih berbentuk artikel atau tulisan. Bentuk fontnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ketika kita mau merubahnya dengan HTML View, maka dia akan berubah. Bentuknya tidak ada gambar, tapi berupa kode-kode, teman-teman. Kita coba ya, kita klik HTML View. Nah, di sini teman-teman akan berubah ya tulisan, teman-teman. Artikel teman-teman ini berubah menjadi kode-kode HTML di sini, teman-teman. Inilah fungsinya, teman-teman. Nah, salah satu HTML View ini adalah fungsinya untuk meng-embed atau ada kode-kode yang harus dimasukkan ke dalam teks artikel, teman-teman. Maka, teman-teman saat mempostingnya harus merubah dulu dari teks menuju ke edit HTML, yaitu berupa HTML View, teman-teman. Ini HTML View ini bagiannya di atas ya, teman-teman. Oke, ketika teman-teman sudah memposting data atau kode script yang didapatkan, maka teman-teman tinggal update saja. Nanti tampilannya akan seperti, ketika saya update seperti ini, tampilannya akan seperti sama. Gitu, teman-teman. Oke, ketika saya kembalikan ke Converse View, maka dia akan berubah menjadi teks kembali, teman-teman. Teks yang bisa dibaca atau tidak berbentuk kode, teman-teman. Nah, gambar ini ketika dirubah menjadi Converse HTML View, maka dia akan berubah menjadi kode HTML, teman-teman. Nah, untuk ketika teman-teman kadang-kadang membingungkan, kok tampilannya seperti ini ya? Nah, teman-teman tinggal cari saja kode pensi yang di atas atau kalau berupa tanda kurung, maka teman-teman berarti dalam posisi blog atau postingan artikel teman-teman itu berada di Composive HTML, teman-teman. HTML View berarti, teman-teman. Nah, ketika teman-teman Composive View berarti posisi teman-teman berbentuk pensil ini, teman-teman. Oke, teman-teman di sini paham ya? Nah, salah satu fungsinya dari HTML View-nya itu sendiri adalah ketika saya ingin meng-upload sebuah video atau gambar berupa HTML. Saya contohkan ya, teman-teman. Nah, di sini saya mau meng-upload video di sini ya, teman-teman. Oke, di sini ya posisinya saya akan meng-upload video lewat video YouTube yaitu menggunakan HTML View, teman-teman. Oke, saya sudah ambil video saya ini. Nah, di sini teman-teman klik saja di-share. Nah, di sini ada Embed. Nah, Embed ini ambil. Nah, di sini teman-teman bisa klik copy di sini. Klik copy. Nah, di sini teman-teman bisa klik copy ya. Di-copy saja yang ada di sini. Teman-teman bisa. Langsung teman-teman menempelkannya di sini, teman-teman. Tapi ini dirubah dulu ke dalam bentuk HTML Views, teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini sudah paham ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya langsung ini saja ya. Saya langsung kaya paste di sini. Tempatnya tadi ya. Di sini posisinya. Oke. Nah, ini sudah bentuk dari HTML View videonya, teman-teman. Nah, video ini akan muncul atau tidak. Nah, teman-teman ketika mengambil script ini, di sini posisinya, teman-teman. Di-share, Embed. Nah, di-embed ini, teman-teman tinggal copy saja, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Kita preview dulu hasilnya. Kita lihat, preview. Apakah muncul video saya, teman-teman. Nah, muncul, teman-teman. Di sini videonya sudah muncul ya, teman-teman. Video saya yang tadi saya upload, video YouTube. Nah, ini dari YouTube ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini sudah paham ya. Untuk apa sih fungsi dari Embed View. Nah, saya mau kembalikan lagi ke Compose View. Maka, dia akan ada sebuah tampilan video, teman-teman, di sini ya. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari tadi HTML View, teman-teman. Ketika di Compose View, ke HTML View, maka dia akan bentuk kode. Nah, Compose View, maka dia akan bentuk video seperti ini, teman-teman. Oke, sampai di sini paham ya, teman-teman. Fungsi dari HTML View dan Compose View. Oke, begitu saja, teman-teman. Dari saya, mungkin sekian saja tentang tutorial blogger tentang pemahaman HTML View dan Compose View. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan orang lain video saya. Jangan lupa di-share ya, videonya, teman-teman, agar bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan lupa di-subscribe, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa, teman-teman, menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi dari saya yang berikutnya. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.